Pemirsa Pemprov Jampi masih belum mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, Pansel masih belum menyerahkan hasil tes ke pemerintah daerah. Hingga saat ini, hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pemerintah Provinsi Jampi belum keluar. Padahal jadwal pengumuman tes komputer asisten tes atau CAT akan diumumkan pada 6 hingga 15 Desember 2023. Kepala Bidang Pengadaan Pemerhentian dan Informasi Kepegawaian atau PPIK, Padan Kepegawaian Daerah Provinsi Jampi, Firman Kurniawan mengatakan, belum diketahui secara pasti apa sebab panitia seleksi belum menyerahkan nilai hasil tes tersebut. Pemprov Jampi hanya menunggu sampai kapan hasil seleksi tersebut akan diumumkan. Sejauh ini, Pemprov Jampi juga belum menerima informasi terkait perpanjangan jadwal pengumuman hasil tes kemarin. Jika hasil peserta P3K tak kunjung keluar, Pemprov Jampi akan menindaklanjuti ke Panitia Seleksi Nasional, sehingga ada kejelasan kapan hasil seleksi akan diumumkan. Memang sesuai jadwal, itu dari 6 sampai 15, itu adalah jadwalnya pengumuman kelulusan hasil air dari uji kompetensi. Namun, sampai sekarang memang kita belum menerima hasil dari pengolahan nilai dari pansel pusat. Kendalanya juga kita belum tahu, surat perpanjangan juga belum kita terima. Jadi sampai saat ini, kita masih menunggu. Kita tetap optimis, karena sesuai jadwal kan namanya sampai tanggal 15, mudah-mudahan di ujung akhir minggu ini, di tanggal 15, sudah kita terima pengumuman hasil kelulusan dari uji kompetensi ini. Sebelumnya ada sebanyak 4.708 orang yang mengikuti seleksi P3K di Pemprov Jampi. Di antaranya 3.865 guru, 634 tenaga kesehatan, dan 209 tenaga teknis.